Kembali lagi bersama saya di channel ini dan kali ini saya ingin menjabarkan bahwasannya Sang Ratu Adil juga menjalankan prinsip Eleng Lanwaspodo Dimana prinsip Eleng Lanwaspodo ini menjadi salah satu prinsip dasar bagi orang-orang Jawa Dan tentunya di dalam Eleng Lanwaspodo ini menyimpan seribu satu misteri Dan secara garis besar makna dari Eleng Lanwaspodo ini akan saya bahas di video ini Ternyata Ratu Adil adalah sosok yang menjalankan prinsip Eleng Lanwaspodo Dimana prinsip Eleng Lanwaspodo ini mengharuskan Sang Orangnya supaya dia selalu Eleng Eleng itu kalau di bahasa Indonesia kan itu ingat Dia harus selalu mengingat Dia harus selalu ingat Ingat kepada Sang Maha Kuasa Ingat kepada Sang Ilahi Ingat kepada Sang Pencipta Karena apa? Apapun yang kita perjuangkan di dunia ini Apapun yang kita lakukan di dunia ini Dan pada akhirnya nanti Kita akan kembali lagi kepada Sang Maha Kuasa Kita akan kembali lagi kepada Sang Ilahi Maka jadilah Seseorang yang selalu bersandar kepada Sang Ilahi Jadikan Sang Ilahi sebagai tempat sandaran hidup Bersandarlah kepada Sang Ilahi Karena Sang Ilahi Karena Tuhan Karena Sang Maha Kuasa Adalah teman yang sejati Teman yang sebenarnya Kalau kita mengenal teman-teman kita Di alam nyata teman sesama manusia Itu hanya teman sementara Dan terkadang teman sesama manusia pun Itu juga bisa saja melukai kita Bisa saja menipu kita Bisa saja menjalankan siasat kepada kita Bisa saja teman sesama manusia kita Dia mendekati kita karena ada sesuatu Karena ada tanda kutip Dan mungkin saja Teman sesama manusia kita Dia sebenarnya bukan sekedar teman Tapi dia adalah musuh di dalam selimut Maka dari itu Prinsip Erling ini sangat penting Supaya kita selalu ingat bahwasannya Sang Ilahi adalah tempat sandaran Tempat awal Dan tempat kembalinya kita Lalu Waspodo Waspodo ini kalau dibahas Indonesia kan itu artinya waspada Was-was Waspadalah kepada semua hal Karena apa Kita hidup di dunia ini Kita memang tidak bermusuhan dengan manusia Tetapi musuh kita adalah si iblis Dan si iblis adalah si licik dari neraka Siapapun yang terkena Terkena siasat iblis Siapapun yang terkena Rayuan iblis Maka dia akan jatuh ke dalam jurang neraka Maka dari itu Apapun yang terjadi Kita harus selalu was-was Dan waspada Karena apa Mengantisipasi dari tipu muslihat Dan siasat-siasat si iblis Karena iblis ini tentunya sangat licik Kejam dan tidak peduli Si iblis ini Bagaikan api yang membarah Dia siap membakar siapa saja Yang termakan oleh ucapannya Yang terkecah dengan ucapannya Maka dari itu Hati-hatilah dengan si iblis Yang suka memakai pakaian hitam Karena si iblis suka menggunakan hitam-hitam Dan Si iblis ini Sangat pandai Merancang siasat Maka dari itu Sang Ratu Adil pun Juga menggunakan prinsip Eling Lanvaspordo ini Karena Eling Lanvaspordo ini Merupakan prinsip dasar Dimana kita Akan menjadi pribadi insan Yang akan selalu terlindungi Maka dari itu Sosorat Wadil ini Patut dan layak untuk dicontoh Jangan lupa Jangan lupa kalian juga harus Like, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan Berikan pendapat kalian di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis